Pemirsa Komisi 4 DPRD Kota Jambi pada hari Senin 10 Oktober 2022 mengagendakan turun lapangan ke Rumah Sakit Abdurrahma Sayuti dalam rangka meninjau Rumah Sakit Abdurrahma Sayuti dan pelayanan BPJS Kesehatan di sana. Dalam agenda turun lapangan Komisi 4 DPRD Kota Jambi pada hari Senin 10 Oktober 2022, Komisi 4 DPRD Kota Jambi dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi Jeffrey Zen dan Wakil Ketua 2 DPRD Kota Jambi Roro Nuli Kurniasi Kauri beserta anggota Komisi 4 DPRD Kota Jambi lainnya. Komisi 4 DPRD Kota Jambi didampingi oleh Direktur Rumah Sakit Abdurrahma Sayuti mengecek berbagai fasilitas ruang dan sarana-prasarana yang ada di rumah sakit tersebut. Dari hasil turun lapangan, Komisi 4 DPRD Kota Jambi ditemukan masih banyak masyarakat yang belum terlalu memanfaatkan pelayanan rumah sakit Abdurrahma Sayuti tersebut. Selain itu juga, pada bangunan rumah sakit Abdurrahma Sayuti masih terdapat kebocoran pada atap bangunannya. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi Jeffrey Zen mengatakan bahwa pihak rumah sakit Abdurrahma Sayuti dibantu cawat setempat harus lebih mensosialisasikan lagi pelayanan BPJS kesehatan tersebut kepada masyarakat. Dirinya juga mendorong agar pelayanan rumah sakit Abdurrahma Sayuti ini lebih ditingkatkan lagi, baik sarana dan prasarana serta pelayanan kepada masyarakat. Jadi kami melihat tindak lagi seperti apa ternyata sudah mulai berjalan. Terus beberapa hasil-hasil kebocoran. Jika kami melihat di sini dengan keberadaan penyakit Abdurrahma Sayuti, mungkin bisa lebih disosialisikan lagi kepada masyarakat. Karena masih surat kunjungannya. Mungkin itu supaya masyarakat di sekitar sini tahu bahwa rumah sakit Abdurrahma Sayuti sudah melayani. pelayanan yang diberikan tentangnya ada di perjalanan pindah. Kalau ada beberapa ruangan yang tergantung karena baru ya. Baru yang mencualitas.